Kita lanjutkan perbincangan dengan Pak Doni Monardo. Pak Doni, itu kalau kita lihat sebaran jumlah kasus positif itu kan di Jawa, lalu di Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, cukup tinggi ya Pak. Apakah itu akan ada perlakuan khusus terutama mereka yang terinfeksi karena klaster-klaster-klaster Goa, Tablik Akbar gitu. Jadi malam itu mereka sudah berkumpul jumlahnya ribuan orang. Dan saya berkoordinasi dengan Pangdam, dengan Dandrem, dengan Dandim, kemudian juga dengan Menteri dan Negeri, kami sama-sama mengajak supaya jangan sampai kegiatan tablik itu dilanjutkan. Jadi Pangdam sendiri sudah bekerja keras, Pangdam 14 Hasanuddin, May Janteni, Andi Simarungka sudah bekerja keras bagaimana bersama dengan Kapolda, dan Kapolres, serta Dandim dan Dandrem itu mengajak masyarakat untuk bisa membatalkan acara tersebut. Dan Alhamdulillah koordinasi yang baik akhirnya bersedia. Kemudian di Sumatera Barat sendiri, ya sebagian saya dengar dari apa namanya, dari kawan-kawan di Sumatera Barat, itu sebagian adalah warga negara kita yang kembali dari negara tetangga. Kemudian ada kabar yang gembira, kemarin hari Minggu kami fikon dengan Gubernur Sumatera Barat, ada dua kota di Sumatera Barat yang awalnya kasus positifnya sangat banyak. Tetapi setelah dilakukan PSBB, kemudian mengajak masyarakat untuk disiplin, maka dua kota itu sekarang pertambahan kasusnya nol. Jadi ini kan kabar gembira. Dan tiap daerah ini punya karakteristik. Nah kita mengajak tiap daerah itu untuk mengedepankan karifan lokal. Nah di Sumatera Barat itu, karifan lokalnya adalah Tigu Tunku Sajarangan, Cadiak Pandai, kemudian Alim Ulama, sama Niniak Mama Bundu Kandung. Nah tiga komponen ini diharapkan bisa mempengaruhi masyarakat untuk taat, untuk patuh kepada protokol kesehatan. Nah kalau setiap daerah memiliki karifan lokal ini yang ditonjolkan, maka rakyat semakin banyak yang mengikuti anjuran pemerintah. Nah demikian juga di Bali. Bali ini kan kekuatan desa adatnya kan bagus sekali. Ada pecalang, kemudian desa adat. Nah ketika peran-peran desa adat ini dioptimalkan, maka kita bisa mempercepat memutus mata rantai penularan. Bali ini rata-rata kan penyebabnya kan dari para pekerja migran. Itu penjelasan dari Bapak Gubernur. Nah sedangkan kasus lokal sendiri relatif kecil. Tetapi walaupun sejumlah kasus baru muncul di Bali, mereka langsung melakukan isolasi mandiri. Dan kalau setiap daerah bisa melakukan isolasi mandiri yang ketat, sebagaimana yang dikendaki Bapak Presiden, maka kita bisa membatasi penularan, memutus mata rantai. Nah kalau seluruh daerah seperti ini, kita optimis. Tapi faktanya apakah seluruh kepala daerah itu punya manajemen krisis sehingga mereka bisa tracing, misalkan tracing buruh migran dari luar negeri, atau mereka yang sudah mudik duluan, sehingga setelah di tracing lalu di isolasi Pak. Ini kan kemampuan tiap daerah nggak sama? Ya, saya juga berpikir bisa jadi seperti itu. Tetapi kita tidak boleh pesimis, tidak boleh kecil hati, bahwa sekarang ini semangatnya semua adalah memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Pelayanan yang terbaik adalah ketika kita mampu menyelamatkan jiwa manusia. Dan sekarang ini publik saya lihat cukup tajam dalam menilai para pemimpin di daerah, mereka yang peduli atau mereka yang kurang peduli. Dan kita bisa merasakan bahwa sebagian besar pejabat di daerah itu sekarang ini bekerja keras, bagaimana melindungi masyarakatnya untuk tidak tertular dan tidak terpapar. Kemudian juga langkah-langkah yang telah disiapkan dari para pekerja migran kita yang sudah pulang, itu adalah menyiapkan isolasi mandiri. Dan di tiap desa itu ada yang menyiapkan balai desa, ada yang menyiapkan gedung, dan saya juga dengar ada beberapa masyarakat yang merelakan rumah mereka untuk dijadikan sebagai tempat isolasi mandiri. Jadi gotong royong ini luar biasa. Jadi kalau kita hanya mengendalkan kekuatan pemerintah, mungkin akan sulit. Tadi Presiden sempat singgung, ada kemungkinan 16 ribu lagi buruh migran yang akan datang. Kita akan terima atau kita tolak? Kalau kita terima nanti perlakuannya gimana Pak? Jadi yang akan kembali, baik itu buruh migran termasuk ABK. Jadi ABK yang kembali pun diperiksa semuanya dengan swab test. Ada yang positif juga. Yang positif langsung diisolasi dan diberikan perawatan di rumah sakit darurat Wisma Atrit. Kemudian yang sudah kembali pun, itu sudah ada penanganan. Jadi Menteri Desa itu sudah membuat protokol. Seluruh orang yang baru tiba di desa, itu wajib melapor kepada kepala desa, kepada lurah, dan juga harus diketahui RT RW. Jadi sebenarnya kalau manajemen ini dilakukan dengan baik, kita termasuk negara yang cukup diuntungkan ya, karena struktur pemerintahan kita dari pusat sampai ke daerah itu, itu punya nilai hierarki. Dari presiden, kemudian gubernur, bupati, wali kota, camat, sampai ke desa. Bahkan sampai ke tingkat RT RW. Dan saya juga terkesan beberapa RT, itu mereka menyusun gugus tugas sendiri. Ini kan luar biasa. Jadi kesadaran kolektif itu memang pada akhirnya hadir ketika masyarakat menghadapi musuh bersama. Dan memang ini yang perlu kita lakukan, kampanye secara terus-menerus. Saya mengatakan kita ibarat, ya mohon maaf menggunakan istilah dari keluarga kami, cerewet. Jadi harus cerewet, harus setiap hari bicara, harus mengingatkan, gak boleh berhenti. Nah kalau setiap orang itu cerewet, harus menyampaikan pesan supaya semuanya patuh, ini akan memutus mata rantai penularan. Kita kekurangan tenaga dokter, kita terbatas rumah sakit. Kemudian banyak lagi kekurangan kita yang lain. Tetapi kalau kita menjadikan kolaborasi berbasis komunitas, saya mengatakan adalah kolaborasi pentahelix berbasis komunitas. Ujung tombaknya adalah warga, masyarakat. Nah ketika masyarakat ini ikut membantu, maka mereka yang dari manapun juga bisa diketahui, yang kurang sehat mereka ingatkan supaya jangan keluar rumah dulu, karena sangat berisiko, sangat berbahaya, dan juga tentunya biasanya kalau masyarakat yang mengingatkan sesamanya, itu justru lebih mengena dibandingkan aparat keamanan. Termasuk juga yang mengingatkan itu RT. RT hari ini memiliki peran yang sangat strategis. Mulai dari memberikan bantuan, menyeluruhkan bantuan sosial, kemudian sembako dan sebagainya. Termasuk juga mengingatkan masyarakat yang kurang disiplin. Nah ketika seorang RT mengingatkan warga yang tidak disiplin, itu warga lebih takut kepada ketua RT. Dibanding dari pusat ya? Daripada dari pusat. Kenapa? Ketua RT bilang, kalau kamu nggak taat, nggak menurut sama saya, nanti kamu urusannya sama saya, nggak saya bantu gitu. Pak Doni, ini dari yang positif sembuh, 1.900 lebih ya, 16,9 persen. Dan kalau kita lihat hasil penelitian di beberapa negara, Korea dan di Tiongkok, itu ternyata setelah sembuh, dites lagi ternyata positif Pak. Nah ini bagaimana kita memperlakukan kawan-kawan kita yang sembuh, sehingga mereka tidak tertular lagi. Kita bahas segmen berikut. Pemirsa tetaplah bersama Pak Doni Monardo. Tapi sudah punya skenario, kalau tiba-tiba muncul lagi gelombang kedua nih. Kita selalu mengingatkan, selama belum ada obat, maka... Terima kasih telah menonton!